Intro Tuhan Yesus juga menjelma menjadi manusia melayani di sekitar zaman penjajahan yang dipegang oleh Romawi juga Tapi tidak pernah Tuhan Yesus menyuarakan lawan pemerintah, itu tidak ada Jadi saudara-saudara, bahwa hormat pemerintah itu memang Alkitabiah, itu kehendak Allah bagi kita semua Jangan ada orang Kristen yang menjadi pemberontak, yang melawan konstitusi dan lain sebagainya, tidak boleh Kristen agama yang taat pemerintah, Kristen agama yang hargai agama orang lain Ya, tentu dengan tidak mengkompromikan iman kita Tetapi ada tuh, beda ya, ini yang, aduh, kadang-kadang kita butuh penjelasan berulang-ulang Karena ada orang yang suka salah mengerti saya Saya kantor sana, kantor sini, saya seroti perbedaan agama ini dan agama itu Tujuannya ada, bukan untuk bermusuhan, tidak Hanya memberi edukasi kepada orang-orang yang mau digembalakan oleh kami Dan kami tahu itu orang-orang diutus Tuhan juga sih Orang-orang yang digembalakan oleh kami supaya anak-anak mudakah, apakah, tahu batasan Oh, kalau bergaul boleh, bakawan boleh, bakawin tidak boleh, ya kan Oh, sekalipun bakawin tidak boleh, tapi mengasih itu tetap kuat, gitu Tidak boleh ada kebencian Nah, ini yang setan-setan suka pakai lalu mulai bikin aneh-aneh, kan gitu Tapi saya, saya tidak apa-apa Saya akan terus berdoa bagi orang-orang yang memfitnah Supaya mereka diselamatkan Nah, saya juga biasa mengkotbakan keras untuk pemerintah, kan Saya khotbah keras pemerintah Tapi itu bukan berarti tidak tunduk Ada, kenapa saya khotbah keras? Nah, ini dia Sedangkan lihat ini ayat Tunduklah karena Allah Apa maksudnya? Jadi gini, kita tunduk kepada pemerintah sepanjang pemerintahnya masih bertindak sesuai Allah punya mau Makanya dia bilang, tunduklah karena Allah Saudara ingat, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah Untuk apa? Melakukan kehendak Allah Jadi kalau pemerintah tidak lagi tunduk kepada Allah Disitulah rohaniwan berteriak Saya tidak tahu rohaniwan lain mau atau tidak Saya belajar eksposisi Saya mengkotbakan ini dengan penuh tanggung jawab Dengan belajar memahami teks ini Berdoa baru saya khotbah Jadi saya tahu apa yang saya khotbahkan Itu kebenaran Saya tidak sembarangan Kapan kita protes pemerintah? Kapan kita tunduk pemerintah? Tunduklah sepanjang pemerintah itu bertindak sesuai dengan ini Kehendak Allah Kalau pemerintah mulai nakal-nakal berteriak Harus Nah jadi tidak ada yang aneh ya Semua pas Hanya itu sudah Sekalipun saya tahu banyak yang punya pemahaman yang sama Artinya mengerti Tapi mau berteriak Ini siapa mau? Begitu kan Nah saya ini mau Mau bukan karena saya so hebat Bukan Saya belajar Alkitab Satu negeri itu hancur Kalau pejabatnya mulai nakal Dan itu bisa menular Makanya saya khotbah untuk semua sisi Mau pejabatnya Pemerintahnya Rakyatnya Kalau saudara mau Kita punya negeri Indonesia Atau secara khusus saya Orang NTT Kota Kupang Kalau mau diberkati Ya pemerintah harus takut Tuhan Bertobat sungguh-sungguh Kalau hanya pidato komentar Ini semua jago Orang semua Apalagi kita yang Orang NTT ini Jago ngomong semua Kalau cuma omong Semua jago lah Bisa omong Tapi kasihan Melukai orang Kalau omong tapi Tidak bikin Ini tahun politik Di depan kita nih Kita akan menerima janji-janji lagi nih Ya kita berdoa Semoga janji-janji semua Jadi kenyataan nanti Kan begitu Sedara Saya harus omong ini terus Masalahnya Tekst yang saya bahas ini Saya tidak bisa hindari Karena ini Saudara lihat Ini nanti saudara bilang Beta share-share Oh tidak share-share Firman yang share anda Saya tidak share Beta ini hanya juru bicara yang Kalau Firman tulis Apa saya harus ngomong itu Tidak bisa diomong Pemerintah disini Lalu Beta putar Omong jadinya Jubir pernikahan Atau Tohuk Tidak bisa Dia tidak sedang bicara Tohuk disini Dia sedang bicara Tentang apa Pemerintah Raja Kaisar Gubernur Dan seluruh jajarannya Wali kota Bupati Harus dengar TNI Polri Kejaksaan Kehakiman Harus dengar Eksekutif Yudikatif Legislatif Harus dengar Saudara itu Ditetapkan oleh Allah Untuk kehendak Allah Maka dihendak Karena Allah Kenapa ada pemerintah Karena Allah Kenapa kami harus tunduk Karena Allah Kenapa pemerintah kerja Karena Allah Untuk apa Untuk Allah Jadi kalau sudah tidak untuk Allah Berteriak Yang tulis ini apa Petrus Bagaimana ketika Petrus Lihat Yang punya jabatan Sudah tidak cocok lagi Dengan kehendak Allah Petrus bilang apa Mari saya bandingkan Dengan data Supaya saudara lihat Ini yang tulis Yang tulis yang pernah Di depan pejabat Dia ngomong apa Pejabat yang mulai aneh-aneh Di mana Kisah Para Rasul dahulu Pasal 4 Ayat 19 Saya baca dari ayatnya yang Ayat yang ke-16 ya Dikatakan begini Ini Imam-imam kepala Semua orang-orang Kalau saudara baca Dari Awal Dari ayatnya yang ke-1 Ketika Petrus dan Yohanes Sedang berbicara Kepada orang banyak Mereka tiba-tiba Didatangi Imam-imam Ini pejabat-pejabat Agamawi Dan kepala Pengawal baik Allah Serta orang-orang saduki Orang-orang itu sangat marah Karena mereka mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa Dalam Yesus ada kebangkitan Dari Antara orang mati Lanjut mereka ditangkap Dan diserahkan ke dalam tahanan Sampai keesokan harinya Lalu ayat 5 Pada keesokan harinya Pemimpin-pemimpin Yahudi Serta tua-tua Dan ahli-ahli Torat Mengadakan sidang Di Yerusalem Ini sidang loh ya Jadi ini memang orang-orang yang punya kuasa Sedang-sidang Petrus yang Tulis buat kita tadi tuh Suruh hormat pemerintah Sekarang pemerintah lagi Mengadili dia Pokoknya intinya Suruh mereka stop Melayani Ya Jangan beritakan Injil 18 Ya Dan setelah keduanya disuruh masuk Mereka diperintahkan Supaya sama sekali Jangan berbicara Atau mengajar lagi Dalam nama Yesus Petrus jawab apa Tetapi Petrus Dan Yesus menjawab mereka Silahkan kamu putuskan sendiri Manakah yang benar Di hadapan Allah Taat kepada kamu Atau taat kepada Allah Siapa kamu disitu Pemerintah Pemerintahnya mulai kurang ajar disini Kurang ajarnya apa Suruh hamba Tuhan Tutup mulut Jangan bicara kebenaran Waduh Kacau ini Jadi saudara yang ada Sindir-sindir beta Di media Suruh dia tutup mulut Padahal lu bukan pemerintah Lah baik Lu Aduh beta kadang-kadang agak kasar Kamu coba bangun pagi Itu doa Gitu loh Ya Baca Alkitab Lu bukan pemerintah Lu angkat diri lebih dari Satu hebat Aduh Kan hanya baru mau calek Jangan bikin diri Kayak sujadi Lu sujadi pun Lu larang beta-beta tabrak lu Kecuali kau larang saya Bikin apa Saya omong kebenaran Kau larang saya Lu ada mabok Mengkali Ini internal banyak minum mabok Takut mau calek kan Jadi mulai tampil Jadi pahlawan Kau mau atur-atur Cacacac Ada yang pelaku Rekawin cer Yang jelas Suapa Komentar Saya ketahui Ngamak Tuhan Tahu lu baca Alkitab Lu dulu Dengar saya ajar dulu Lu kalau omong orang high class Omong high class Dalam artian high class Karena anugerah Tuhan Itu di wilayah Tempat saya melayani Itu kalas berat Semua lu mau dokter Lu mau jaksa Lu mau polisi Lu mau Mau apa Disitu ada Mereka bukan orang-orang Bego Orang-orang yang luar biasa Akademisi dan lain sebagainya Ada disitu Kelompok intelektual Ada disitu Jika lu ada Bingung-bingung Lalu kawan yang Cekek mabok Dan datang cur Weh Melaton ini Tampak parah lagi Langsung lu bikin video Ya Allah Aduh Kasian banget Betanya lihat orang-orang Kayak gini Betanya alami ini Di kupang ya Di luar tuh Betanya orang yang bakar Lu mau minta foto Hanya disini Sampai bantuan Yesus terditulang Haleluya Jadi Begini Betanya Mungkin Sedara Sel suka Bepo style Kali ya Tapi gini loh Sedara-sedara Saya bukan Asal bunyi Sedara ikut ini Ada rekamannya Ada live Coba nonton kembali Cari celanya Dimana Mau serah tuh Begitu Lihat lagi Pindah tadi Pasal 419 Ini 529 Ya 2829 Katanya Ini orang-orang Mahkamah agama Sudara lihat Di 27 Mereka membawa keduanya Dan menghadapkan mereka Kepada mahkamah agama Imam besar Mulai menanyai mereka Katanya Imam besar ini Pejabat ini Katanya Dengan keras Kami melarang Kamu mengajar Dalam nama itu Namun ternyata Kamu telah Memenuhi Yerusalem Dengan ajaranmu Dan kamu Hendak Menanggukkan Darah orang itu Kepada kami Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu Menjawab katanya Kita harus Lebih taat Kepada Allah Daripada Kepada manusia Nah Dengar itu Jadi Siapapun Yang mau ancang-ancang Mau caleg Atau sujadi Kalau mau togor pendeta Apalagi saya Lu pikir Bagaimana Lu togor Kalau seorang Beta akan Lawan lu Kau larang-larang Orang Bila tidak akan Injin Lu apalagi Yang pejina Pemabok Lu pun keinginan Demi kepentingan suara Lu bicara Atas nama setan Mau kanter-kanter Mau bungkam Kebenaran Kau bicara Atas nama setan Semua yang menyerang Kebenaran Kau setan Dengar itu Dengar itu Jangan rasa Diri Pahlawan Yang setan Yang setan Yang setan Sebenarnya Kalau Tuhan Jaman Bisa berumah Bisa Bisa Asal mau Kalau asal mau Masa neraka Tapi kalau mau Selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!